Intro Sektor pariwisata menjadi bagian dari visi Bupati Tasik Malaya Ade Sukianto Sejak pencalonan menjadi Bupati Tasik pada pemilu tahun 2019 lalu Ade memasukkan pariwisata sebagai salah satu bagian dari visi misinya Seperti pada misi ketiga yang dibawanya yakni mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata Maka dari itu, sejak 3 tahun terakhir politikus PDIP ini mendorong sebanyak 80 desa yang ada di Kabupaten Tasik Malaya untuk dijadikan sebagai desa wisata Bukan tanpa alasan Ade melakukan itu karena sadar Kabupaten Tasik Malaya mempunyai anugerah alam yang sangat indah Wilayah seluas 2709 km persegi ini menyimpan banyak sekali keindahan alamnya yang cocok dijadikan sebagai destinasi wisata Kini, upaya Ade Sukianto untuk mendorong desa wisata di Kabupaten Tasik Malaya membuahkan hasil yang luar biasa Kawasan desa wisata Taraju terpilih sebagai juara satu dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI 2023 Itu bisa dilihat dalam acara Malam Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023 yang digelar oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Minggu 27 Agustus 2023 kemarin Desa wisata Taraju berhasil meraih juara pertama dalam kategori digital dan kreatif setelah menyisihkan 9 desa wisata lain yang ada di Indonesia dalam kategori serupa Adanya penghargaan ini tentu saja merupakan pencapaian yang luar biasa Penghargaan desa wisata yang diraih oleh Kabupaten Tasik Malaya soal mengukuhkan komitmen Ade Sukianto dalam mengangkat sektor pariwisata sebagai bagian integral dari perkembangan daerah Kabupaten Tasik Malaya Terima kasih telah menonton!